Hai percala bunya ck selamat datang di video ini dimana Sido sedang melindungi Mokuro itu adalah hasil serangan dari Artemisia dimana Artemisia sedang bertarung dengan origami yang mana ya Artemisia tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Sido dan terjadilah Sido mencoba untuk melindungi Mokuro melihat serangan dari Artemisia yang datang Sido langsung memeluk Mokuro dan mencoba untuk melindunginya disini Sido menggunakan kekuatannya tapi kekuatan serangan dari lawan tersebut terlalu kuat jadinya Sido dan Nia terpental ke arah bumi dan karena sekarang tubuh mereka tidak terlindungi oleh teritori itu dapat membuat tubuh mereka terbakar karena atmosfer bumi lalu Sido inisiatif langsung membuat berdaya tornado dan didi es di sekitar mereka agar mereka bisa selamat turun ke bumi ya singkatnya seperti itulah nanti ketika pas animenya rilis pas kita lihat scene-nya itu bakal epic banget next di scene selanjutnya kita diperlihatkan scene Nio Honjo yang sepertinya sedang disiksa oleh di IM mungkin ini adalah flashback dimana ya kalau kalian lihat di pembahasan Tracer pertama mungkin kalian udah paham jadi kalian nonton terlebih dahulu kemudian scene muncul nih Webu sejuta umat yaitu Tokisaki Krumi disini Tokisaki Krumi sedang mencari Nia Honjo nih kayaknya nih untuk apa mencari informasi tentang roh pertama dan sedikit tambahan nih saat kalian melihat scene ini dimana coba perhatikan disini ada bayang-bayang Tokisaki Krumi banyak banget kan di scene ini menggambarkan bahwa ketika Sido sedang tidak disadarkan diri waktu di episode season ketiga episode terakhir kemarin itu tanpa sengaja Sido menyelamatkan Nia Honjo dan dibantu juga oleh Tokisaki Krumi jadi di scene ini menggambarkan kalau Tokisaki Krumi sedang membantu Sido untuk membantu atau menyelamatkan Nia Honjo nah scene yang kalian lihat di scene ini ketika Sido sedang berada di kapal sedang melihat apa yang terjadi itu adalah scene dimana Sido sedang menemukan lokasi Mokuro nih yaitu di luar angkasa karena sebelumnya itu terjadi sebuah ya aduh gue pengen spoiler lebih dalam cuma ya nanti bakal terjadi di animenya intinya nanti ada sebuah tragedi kemudian Sido menyadari hal keanehan tersebut dan pergi ke kapal bersama dengan ya imotonya siapa lagi kemudian melacak nih keberadaan Mokuro nah scene yang paling epic adalah dimana scene antara Tobichi Origami bertarung dengan Artemisia nah di pertarungan ini itu bakal nyambung di scene awal tadi dimana Tobichi Origami sedang melawan Artemisia ya mereka saling bertarung ketika Artemisia melihat celah kemudian Artemisia menyerang Mokuro dan Sido dan itulah yang terjadi jatuh ke arah bumi dan itu membuat mereka hampir terbakar atau bahkan udah terbakar di atmosfer bumi di scene ini kita nggak diperlihatkan ya kalau di lag novelnya dimana Tobichi Origami berubah menjadi roh ya meskipun enggak enggak full roh sih cuma ya berubah menjadi roh tapi sedangkan di scene ini Tobichi Origami ya masih memakai seragam kayak biasanya gitu cuma ini bakal terjadi di scene selanjutnya pada scene ini kita diperlihatkan saat Mokuro menggunakan seal removing Lord Mikael nya dan pada scene selanjutnya kita melihat Mokuro menggunakan Mikael Syekwa pada bendersnas yang membuat mereka kehilangan atau giri stasnya well untuk scene ini sih nanti bakal terjadi juga di deadlift mungkin di sekitar episode 6-7 kalau nggak episode 8 ya itu bisa aja terjadi ya tapi ya nanti kalau banyak scene yang yang dipotong bisa lebih cepat atau bisa lebih panjang scene-nya dengan grafis yang keren banget gini kayak anjir ini sih kayaknya deadlift season keempat nanti bakal bagus banget grafisnya nah grafis ini yang kalian lihat adalah scene dimana Mokuro menggunakan Mikael Rataibu untuk mengembalikan serangan dengan tiga spesif R balet milik di IM jadi nanti si Mokuro ini bakal dikepung oleh pasukan di IM kenapa bisa begitu karena ya ya gue nggak mau spoiler terlalu panjang gue cuma pengen ngebahas ngejelasin scene-scene yang ada di treasure deadlift TV kedua ini dan di scene ini bisa kalian lihat dimana perubahan tobichi origami berubah menjadi roh ya mungkin ini hubungannya dengan saat melawan ini ya melawan Artemisia karena di scene awal tadi kita melihat tobichi origami masih menggunakan ia seragam biasanya gitu tapi kalau di like novelnya origami itu pakai astral dress gitu atau pakai pakaian rohnya gitu dan di scene ini saat tobichi origami berubah mungkin ini adalah hubungan ada hubungannya dengan scene dimana origami sedang melawan Artemisia karena Artemisia itu adalah karakter yang overpower banget gitu bahkan mana aja itu dibawahnya Artemisia kalian tahu mana akan mana itu adiknya sidu gitu ketika kita melihat scene dimana para roh penggabungan kekuatannya ini adalah momen dimana para sepiri sedang memberikan kekuatan dalam kondisi silit mereka silit lagi sil mereka untuk mengaktifkan sistem blot milik Fransinox yang mungkin jadi pertanyaannya itu adalah kok taukah ada di luar angkasa dan apakah ini adalah scene di luar angkasa kalian bisa lihat di treasure pertama pembahasannya udah gue kasih linknya di deskripsi disitu udah jelas karena scene pertama PV pertama itu juga kadang dihubung digabungin di PV kedua ini gitu ya ini mungkin bisa dibilang pendapat gue pribadi ya Tokah disini mungkin sedang melindungi sidu dari serangan Mokuro dimana saat Mokuro mau menyerang sidu terus ya Tokah menyelamatkannya ya anggap aja itu adalah sebagai ya gambaran gitu atau spekulasi gue sendiri gitu bisa aja benar bisa enggak sih selamat menikmati